Gimana banget, karena memang kondisinya tuh justru sebenarnya tuh beliau tuh membaik gitu, rumah-rumah tuh membaik gitu, cuman tiba-tiba ya mungkin Allah punya kandak yang lain. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Jadi mama itu memang ada penyakit bawaan, di update yang di potensi, tapi cuman ternyata kita agak miss di ginjal, akhirnya jadi komplikasi. Awalnya seperti apa sih mbak, mungkin keluhan mama itu sampai akhirnya? Emang udah ada penyakit bawaan, jadi emang kita genetik diabet dan emang ada hipertensi, cuman kita fokus selama ini ke diabetnya, ke hipertensinya, kita tuh agak miss di bagian ginjal, jadi ini mungkin pelajaran juga buat teman-teman semua, gitu loh agak lebih aware lah, mungkin aku sama keluarga kurang edukasi masalah gagal ginjal, gitu. Inginya kita udah terlambat, pas tiba-tiba ngemah akhirnya kondisinya makin-makin menurun, masuk di bawa ke rumah sakit, ternyata pas di cek ginjalnya sudah bermasalah, jadi komplikasi. Masak mama seperti apa sih? Masak mama di rumah sakit mungkin ada apa sih pesan atau kenangan-kenangan pada saat di rumah sakit? Pesannya apa ya? Ini aja sih paling dari mama sih gak pernah ada pesan yang gimana-gimana banget, karena memang kondisinya tuh justru sebenarnya tuh beliau tuh membaik gitu, rumah-rumah tuh membaik gitu, cuman tiba-tiba ya mungkin Allah punya kendak yang lain, kayaknya tiba-tiba jadi mulai drop lagi, karena mungkin sudah terlalu hewes sekali ya, silahnya di badannya tuh udah terlalu ruwet, gitu, jadi kita dokter pun mau nyoba nyelamatin yang ini, tapi yang ininya jadi nger, kena, gitu, jadi kan obat-obatannya pasti masuk terus kan, apalagi 49 hari tuh waktunya, bukan waktu yang sebentar, gitu. Jadi ya pesannya gak ada, karena selama mama masuk tuh mama dari yang sadar, kondisinya makin menurun, sempat koma, beberapa hari sadar, jadi balik lagi kayak normal kayak, sebenarnya kayak seminggu lalu kita udah dikasih inilah gitu sama dokternya, udah bisa nih kayaknya home care gitu loh, jadi kita udah mulai cari-cari apa namanya, empat tidur, udah mulai mau prepare lah, tapi tiba-tiba kondisinya nantropelan, sempat melakukan kayak cuci darah gitu gak sih mbak? cuci darah, sudah selalu, udah beberapa kali ya aku gak ngitungin sih, tapi selama 49 hari ya lumayan lah, kayaknya 10 kali kayaknya, lebih ada. Sosok mama kak di mata anak-anaknya seperti apa sih kak? Wah, bukan cuma di mata aku sih, di mata semua orang yang dikenal mama, mama tuh sosok yang gak ada satu orang pun yang gak bilang mama tuh, bukan orang yang baik, gitu. Jadi ya memang orang yang sangat care sama orang lain, duit sama orang lain,